Pemirsa Timnas U22 berhasil menaklukkan Tuan Rumah Kamboja dalam Laga Pamungkas Grup B Piala AFF U22. Marinus Wanewar menjadi bintang dengan memborong dua gol kemenangan. Timnas U22 menjalani Laga Hidup Mati melawan Tuan Rumah Kamboja pada Laga Pamungkas Grup B Piala AFF U22. Dengan kemenangan ini, Indonesia dipastikan lolos ke semifinal dengan status sebagai runner-up Grup B. Di babak berikutnya, mereka akan ditunggu oleh Vietnam. Sementara itu, Grab menggelar event nonton bareng nobar Piala AFF U22 yang dilangsungkan di Margo City Mall Depok, Jawa Barat. Sorak-sorai super tergaruda muda meriuhkan suasana pada gelaran acara nonton bareng pertandingan. Brand Activating Manager ECTI mengatakan acara diselenggarakan sebagai langkah mereka untuk mendukung Timnas Indonesia. Sebelumnya, acara telah dilaksanakan di Palembang, Yogyakarta, Bandung, dan terakhir dilaksanakan di Depok, Jawa Barat. Acara kita kali ini adalah nonton bareng AFF U22 antara Indonesia dan Kabupaten Indonesia. Selain menggelar nobar, juga diadakan permainan syuting gol dan dribbling ball dengan hadiah door price yang menarik. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.